Kisah Bangsa Petualang Jelit 2 Ia mengeluarkan sebuah tie lian cie dari tangan bajunya mengembalikan kepada Kui Chiang, kepada si bocah ia terus berkata, Bukankah kau telah mempelajari mendengar suara senjata rahasia? Dari suaranya saja kau sudah mesti tahu senjata itu dilemparkan dengan tenaga berapa besar, maka itu kau harus mengimbangi suara itu. Kalau kau sanggup kau sambutlah dengan ujung baju, kalau tidak, kau mesti berkelit. Terima kasih, Sacek kata si anak muda yang memanggil Sacek, paman yang nomor 3, nasihat ini hanya benar separuhnya. Pikir Kui Chiang. Kalau orang bertemu ahli yang pandai, suara anginnya tak dapat diandalkan lagi. Ia melirik si anak ruda yang jari tangannya hitam. Cepat-cepat ia mengeluarkan obatnya dan katanya, tanpa pengalaman tanpa pengetahuan untuk anak muda, tambah pengalaman tambah bagus tapi aku sendiri, semasa aku berusia sebaya dengannya, aku tak sepandai dia. Apakah tanganmu sakit sambil dipakaikan obat ini kawakan cepat sembuh? Kata-kata yang terakhir ini ditujukan kepada si anak muda. Tapi dia menolak tangan yang berikutnya untuk diberi obat, sambil berkata dingin, tak usah luka ini tak menghancurkan. Tulang, nyeri sedikit tak apa kalau mesti memakai obat dapatkah orang disebut Nghiong. Tau Leng Hu menyaksikan itu, dia tertawa dan berkata, sudah, Mo Ai Hau, jangan layani dia. Dia mau jadi Nghiong, maka tak apa dia tersiksa terasa nyeri sedikit. Ha, anak yang bertabiat keras pikir Kui Chiang. Mungkinkah dia tak senang terhadapku? Ia menyenangi anak ini walaupun sikapnya sargat dingin, tiba-tiba ia ingat sesuatu, maka ia berkata pula dalam hatinya, Mungkinkah dia ini bocah yang tadi menolong anak-anak dari Injakan Daki Kuda? Ia hendak menanyakan Leng Hu, atau iparnya itu sudah mendahului bertanya, Eh, mana adikku titik? Belum suara itu berhenti, belum sempat Kui Chiang menjawab dari atas genting sudah terdengar tertawa geli dan halus, disusul dengan lompat turunnya sesosok tubuh, yang langsung berkata, Sako, angin apa yang meniup kau datang kesini? Dan Tau Sian Yeo muncul di antara mereka, Nyonya Kui Chiang juga mendengar suara datangnya tetamu malam karena ia tahu, pasti suaminya sudah berjaga-jaga, ia keluar dari belakang, untuk merondai rumahnya, setelah melihat dan merasa yakin tidak ada musuh, baru ia kembali, kebenaran ia mendengar suara kakaknya yang ia kenal itu, ia langsung menyahut dan memberi hormat. Nol Ha, Lyok Moai, kau tak melupakan kebiasaanmu kau merimba hijau kata Seng kakak tertawa juga. Eh, mengapa mukamu pucat? Apakah kau sakit? Sian Yeo tertawa tanpa menjawab. Kui Chiang tertawa dan menjawab, dia bukannya sakit hanya tadi malam dia melahirkan seorang bayi laki-laki. Kiong Hiee. Kiong Hiee kata Leng Hu Girang. Oh, sayang aku sisaku, aku tidak membawa apa-apa untuk hadiah. Si anak muda langsung memberi hormat kepada Nyonya, Sian Yeo heran, orang memanggil Kou Tiok kepada suaminya. Keponakan yang mana ini tanyanya, aku tidak mengenalnya? Apakah adikku masih ingat dia C.E. Chu Darian San Leng Hu balik menanya? Oh, kata Sian Yeo. Jadi dialah keponakan yang nama kecilnya dipanggil molek. Aku ingat sekarang di harian aku menikah dengcan Kui Chiang Tia, C.E. Chu datang ke pesta dengan membawa putranya ini. Memang dialah bocah ini kata Leng Hu. Ah sungguh cepat sekali hari berlalu kata Sian Yeo tanpa terasa belasan tahun sudah berlalu. Dia telah menjadi seorang N.E. Chu. Apakah dia C.E. Chu baik? Ditanya begitu, metu si anak muda menjadi merah. Tiap C.E. Chu menutup metu dua tahun sepeninggalnya kamu kata Leng Hu memberitahu anak ini langsung dipungut anak oleh to aku. Dia berotak cerdas sekali, dalam belajar silap dia mengungguli anak-anak yang lain itulah sebabnya aku membawa dia. Molek, apakah kau ingin belajar ilmu jarum rahasia B.E. Ho A. Ciam nah lain kali kau belajar pada bibimu? Molek ini puterannya Tia Ce O. Chu, yang bernama Kun Lun orang suku O. Di jaman Tong itu, di wilayah utara orang Han tinggal bersama dengan orang O. Istrinya Tia Kun Lun ialah gadisnya Hang Hwi Siang, seorang jago dari kota Ho An Yang. Keluarga Hang ada hubungannya dengan keluarga Tau. Tia Kun Kun pandai, dia bergaul erat dengan Tau. Maka setelah meninggal, Molek diserahkan pada kakaknya Leng Hu. Kemudian Sian Nyo bertanya kepada kakaknya, Sako, kenapa bajumu ada darahnya apakah di jalan kau telah melukai atau membunuh orang? Aku pernah membunuh banyak orang kali ini hampir aku dibunuh orang sahutnya. Nyonya Tuan heran, Sako bertemu dengan musuh yang tangguh. Apa yang terjadi di rumah kita? Baru hari ini aku sampai di sini, kata Leng Hu, sebenarnya aku ingin minta bantuan-bantuan kamu dalam urusan dua urusan ini. Silakan tuturkan, kata Kui Chiang, singkatlah mendahului istrinya. Pertama-tama aku mau minta Moai Hu memberi obat padaku, kata Ipar yang nomor tiga itu. Sebenarnya aku sangat malu, inilah yang pertama kali aku mengalami kekalahan dan terluka juga. Kui Chiang heran. Dia agaknya terluka sedikit kerapa dia sampai minta obat padaku pikirnya. Tengah ia berpikir itu tiba-tiba ia mendengar suara cita sobek. Itulah Tau Leng Hu, yang tanpa menanti membuka bajunya, sudah sobek itu, untuk memberi lihat dadanya di mana ada sebuah titik merah sebesar tusukan jarum. Dia pun langsung berkata, kau lah ahli, kau tentu kenal ini. Kui Chiang kaget, mukanya pucat. Inilah jarum pebiye ciam. Tanda seru-serunya. Apakah saku dengan keluarga Tong dari Kiam Blem bermusuhan? Jarum pebiye ciam itu jarum alis putih lihai sekali. Siapa terlukakan itu dan racunnya masuk ke jantung akan tuaslah jiwanya Leng Hu terluka di dada dekat dengan jantungnya, maka itu dia terancam bahaya maut. Orang yang nelukai ini belum aku tahu hal ihwalnya, kata jago Shito itu, meski demikian aku merasa pasti dia bukanlah orang keluarga Tong. Apakah saku kena di bokong tanya Sian Niu? Bukan sahut kakak itu. Kami berdiri depan-berdepan, kami bertempur secara laki-laki, Rneski benar dia telah menggunai senjara rahasia yang beracun ini, tak dapat aku membilang apa-apa. Jika laut Tong itu kesohor sebagai ahli senjata rahasia tetapi dalam ilmu silat mereka bukanlah lawan keluarga atau kalau mereka hendak mengalahkan Leng Hu, mereka mesti mencurang. Sekarang kejadiannya tidak demikian. Orang itu dapat melukai dengan senjata rahasia, kenapa dia masih melukai juga sedikit dengan pedang ia heran tapi ia tidak mau menanya sebab Leng Hu sendiri membungkam. Maka ia kata, obatku. Leng Cek Ye Tok Wan bukan obat tepat untuk luka senjara rahasia tetapi dengan dibantu tenaga dalam saku, aku rasa cukup dengan sebutir luku saku akan sembuh. Ketika dulu hari kakeknya Kui Chi yang berperang ke barat di sana dia mendapatkan pohon obat Leng Cek Ye dan ribuan tahun, maka pohon obat itu diambil dan dijadikan bahan obat menyembuh racun, biasanya cocok untuk pelbagai macam keracunan, maka juga Leng Hu memintarnya. Sian Nio lantas pergi ke dalam, akan mengambil obatnya, sembari keluar pula ia tertawa dan kata, anak kita tidur. Nyenyak sekali, aku dapat tempo untuk menemani kamu bicara saku apa itu hal yang kedua? Leng Hu mengawasi tajam, Romanya sungguh-sungguh. Adikku, aku tak tahu kau masih ingat persaudaraan kita atau tidak tanyanya sebelum dia menjawab. Hebat pertanyaan kau ini saku. Kata sinyonya. Kita bersaudara kandung mengapa aku tidak ingat? Jikalau kau masih ingat kita bersaudara kata Leng Hu, masih berharap aku minta kau bersarna moyo pulang ke rumah kita, untuk kamu menolongi jiwa kami. Leng Hu kenal balik sifat kuici yang sebagai turunan general, ia tidak mau bergaul dengan keluarga orang jahat, karena ini dia tidak mau bicara langsung hanya secara tidak langsung kepada adiknya. Kakak itu mengawasi adik perempuannya, dan Sian Himar mengawasi suaminya. Adik ini bersangsi sekali. Saku, baiklah kau bicara dulu biar jelas, kata kemudian. Apakah yang telah terjadi? Tau Leng Hu tetap memandang adiknya. Orang keluarga Ong Dipeng yang belum lama ini sudah bentrok dengan keluarga kita, dia berkata, kita bertempur hebat tetapi, sungguh malu beberapa kakakmu yang tidak punya guna telah kena dikalahkan mereka. Keluarga Ong itu sama dengan keluarga Tau. Mereka turunan Ong Siai Tau. Setelah Ong Siai Tung ditumpas Li Siai Bin anak cucunya seperti anak cucunya Tau Kiantek semua hidup sebagai orang-orang jahat. Kedua keluarga pun bermusuh, tidak heran kalau mereka bermusuh turun-temurun sering mereka bentroh, berterang atau bergelap. Hanya kali ini, heran Sian Himar mendengar perkataan kakaknya ini. Sampai kepada turunan mereka ini. Keluarga Ong itu kalah daripada keluarga Tau. Lima saudara laki-laki keluarga Tau gagah semuanya, murid mereka pun berjumlah puluhan, semua tersohor dalam rimba hijau. Keluarga Ong terdiri cuma dari satu orang, yaitu Ong Pek Tau. Dia ini gagah tapi dia kalah dibanding dengan lima saudara Tau, jangan kata diketung berlima satu awan satu juga dia masih tak nempil. Ong Pek Tung mempunyai dua anak, satu pria dan satu wanita dan murid-muridnya juga lebih sedikit maka itu setiap mereka bentroh pihaknya yang tentu kalah. Maka akhirnya, pihak Ong selalu mengalah kalau bersamprohkan, mereka menyingkir lebih dulu. Inilah sebab yang mengherankan Sian Nyo. Kau tidak tahu Lyok Moai, kata Leng Hau yang bisa membadik ragu-raguan adiknya itu sekarang ini dunia jalan hitam beda daripada dulu, sekarang zamannya anak muda dan kita kaum tua, kita kena tertindih mereka. Sejak ia turut suaminya Sian Nyo sudah mengundurkan diri, maka itu ia asing dengan perubahan zaman. Tapi mengenai keluarganya, ia ingat baik sekali, ia tetapi memperhatikannya. Apakah Ong Pek Tung telah mengundang bantuan orang Lihai? Siapakah pembantunya itu? Apakah kakak yang lainnya pun pada terluka? Benar Ong Pek Tung mengundang orang Lihai? Ialah Ceng Ceng Jie. Ceng Ceng Jie mengulangi sinyonya. Aku belum pernah mendengarnya. Kita tinggal bersembunyi di dusun ini sudah belasan tahun, pantas kita menjadi si tulik kata Kui Chiang, bersenyum. Selama uang belakangan ini dalam dunia Kang O telah muncul dua orang yang Lihai sekali, Tung Leng Hu. Menerangkan pula. Mereka masih sangat muda, barangkali usianya belum 20 tahun. Ceng Ceng Jie satu di antaranya yang lainnya ialah Hong Hong Jie. Kami belum pernah melihat Hong Hong Jie tapi dia kabarnya lebih Lihai daripada Ceng Ceng Jie, katanya Lihai luar biasa. Alisnya Sian Nyo berbangkit. Lihai luar biasa bagaimana tanya dia. Bicara dari hal Ceng Ceng Jie saja, benarkah dia dapat mengalahkan kakak berlima? Sian Nyo nampak halus tapi sebenarnya tabiatnya keras. Leng Hu kenal tabiat adiknya ini, ingin dia membangkitkan kemarahannya. Maka dia menghela nafas dan kata dengan lesu, Sudahlah, buat apa disebut-sebut pula. Kali ini keluarga kita roboh benar-benar. Toako terlukakan, dan si E.T.E. juga terkena sebatang jerum pebiye ciam. Toako itu, Seng Kakak Sulung, Leng Chiok namanya, menjadi pemimpin rimba hijau di wilayah utara, ilmu silatnya Lihai sekali, sampai Kui Chiang pun mengaguminya. Sekarang ia mendengar Toako itu, ipar pertama, mendapat luka juga, ia terkejut. Dari tak ada perhatiannya, ia menjadi ketarik hati. Pada suatu hari, Ong Pek Tong dagang dengan membawa Ceng Ceng Jie, kata Leng Hu, meneruskan keterangannya. Ceng Ceng Jie itu kurus kering mirip seekor kunyuk, kami tak memandang mata padanya. Tapi dia justru menantang kami berlima melayani dia seorang diri. Tentu sekali kami tidak mau meruntuhkan nama kami, maka itu kami mengajukan dulu Jieko. Baru beberapa jurus, sudah terkurung sinar pedangnya. Su Tae dan Ngo Tae melihat gelagat buruk terpaksa mereka maju membantui. Nyatanya mereka bertiga kena terdesak mundur. Oleh karena terpaksa, aku maju bersama Toako. Toako menggunakan tamengnya, Tian Su Sin Pei, ia tidak takut senjata tajam, ia maju di depan, kami berempat di kiri dan kanan. Hebat kami bertempur. Dalam setengah jam dapat kami. Mengurung dia. Tepat dia terkurung, dia mengeluarkan jarum rahasianya itu pebiye ciam tanda seru. Kui Chiang berpikir, kamu mengeroyok orang, pantas orang menggunakan senjata rahasianya. Jikalau dia ialah orang lain, jarumnya itu pasti tidak dapat berbuat apa-apa atas diri. Kami lenghu melanjutkan, dia benar-benar liahai. Di samping pedangnya yang liahai itu, dia menggunai senjata rahasianya itu. Kami dijadapi kesulitan kalau kami menyingkir dari pedang sukar. Kami menghindari jarum rahasia. Begitu juga sebaliknya. Akhirnya terpaksa kami bersedia terkena jarum daripada tertikam atau terbabat pedan. Sesyukur to aku liahai dengan tamengnya, Jiko dan Ngo T.E. dapat memelah dirinya. Aku bersama si E.T.E. ayah sedikit. Lantas kita terkena jarum aku di dada, si E.T.E. di kaki. To aku berkelahi terus, celaka ia terpapas kutung dua jeriji tangan kirinya. Di saat kalap, kami pun dapat mengguratkan pedang kami dua kali padanya. Sampai di situ berhentilah pertempuran itu. Si E.T.E. menghela nafas lega. Masih beruntung, itulah bukan roboh runtuh katanya. Ceng-ceng jie terluka cuma di kulit, kata lenghu. Kami terluka parah. Bukankah itu berarti keruntuhan? Bagaimana dengan lukanya si E.T.E. kuadik perempuannya memberati kakaknya yang keempat? Kalau kakak tuanya, terkutung dua jerijinya, tidak seberapa, syukur si E.T.E. terluka bukan di tempat yang berbahaya, kata lenghu. Racun jarum tak nanti menyerang cepat, ke jantung, sedikitnya si E.T.E. dapat bertahan satu bulan. Meski begitu sampai itu waktu 20 hari sudah lewat. Kui Chiang pikir, kalau begitu ceng-ceng jie benar lihai sekali. Tau lenghu berkata pula, Liok moai kau wanggau tak keluarga tau, kau ketahui baik sifat kami. Belum pernah minta bantuan pihak keluar. Tapi kau termasuk keluarga tau, maka itu tak terhina kalau aku minta bantuan kamu. Sian Nio tetap bersangsi, ia mengawasi suaminya, tak berani ia lancang membuka mulutnya. Lenghu melihat keadaan itu ia berkata pula, turut pengelihatanku, di jaman ini cuma ilmu pedang moai kau yang dapat melayani ceng-ceng jie. Mengenai kau liok moai, tau aku semua mengharapi jarum rahasiamu. Kau telah mewariskan sempurna kepandayan ayah, ilmu pedang dan senjata rahasia. Tau aku minta aku menyambut kau suwa ayah selagi moaihu melayani musuh kau hajar ya dengan bwee hoa ciam. Dengan begitu barulah kita mempunyai harapan dapat kemenangan dan nana baik keluarga tau dapat dilindungi. Maka juga kami sangat mengandal kepada kamu berdua suami istri. Apostrof. Sian Nio tetap diam, ia tidak berani mengambil putusan. Ia terus mengawasi suaminya Kui Chi yang nampak kurang puas. Sako, ia berkata, adikmu baru saja habis bersalin, juga ceng-ceng jie dia mau merawat lukanya dulu, kata Lenghu. Sebelum sembuh tidak nanti dia berani datang menantang. Lagi pula adikku tidak bertempur langsung, dia menanti di pinggiran untuk melepaskan jarum rahasianya, aku rasa habis sebulan baru kita dapat bertempur pula. To'an Long kau pikir bagaimana akhirnya Sian Nio tanya suaminya. Inilah menandakan lagi ia sudah tidak ada soal lagi tinggal putusan si suami. Rumah tangga kau mempunyai urusan, kau hendak pulang, aku tidak dapat menghalang-halangi sahut Kui Chiang. Ilmu silatku sudah banyak tahun tak dilatih pula, maka itu aku merasa tak dapat aku melawan ceng-ceng jie yang demikian lihai. Mukanya Lenghu menjadi pucat. Tak puas dia. Jikalau kau tidak suka pergi, bilanglah terus terang katanya keras kau lah bangsa Nghyong, bangsa Hiapke, kau tidak sudi mengaku, kami sebagai sana, meka juga keluarga tau tak demikian tebal mukanya berani minta banuanmu. Saku, tak tepat kau bicara begini, kata Kui Chiang, aku ingin bicara kasudim mendengar atau tidak terserah padamu. Bicaralah. Ingin aku memberi nasihat supaya kamu menggunai ini ketika yang baik untuk mencuci tangan, buat mengundurkan diri, kata Kui Chiang, terus terang. Bukankah Ong Pek Tong itu cuma memperebuti nama kosong sebagai jago rimbah hijau jikalau ke tempat yang sepi, apakah dia dan ceng-ceng jie masih akan mencarinya buat membuat habis keluarga tau? Nasihat yang berharga kata Lenghu mengejek. Kau bukan anggauta keluarga tau? Tetapi kau menikah putrinya, keluarga itu kau tentunya ketahui ajaran keluarga kami. Kami lebih suka binasa daripada terhina. Sudah seratus tahun lebih, tak pernah ada orang yang menghina kami. Tak dapat kami mengelepoti kepala kami. Taruh kata kami hendak mencuci tangan itu mesti terjadi sehabis kami membalas dulu sakit hati In. Bicara dari hal pembalasan rasanya kamu lebih banyak, rasanya kamu lebih banyak berhutang jiwa orang, kata Kui Chiang, sungguh-sungguh. Orang rimba hijau hidup di atas golok, maka itu bagi mereka terkalahkan atau terbinasakan adalah soal tak dapat dihindarkan. Jikalau kamu terus main balas membayas tak lapisnya, setelah ceng-ceng jie terbunuh, siapa berani jamin tak nanti muncul ceng-ceng jie yang kedua? Kui Chiang tidak pandai bicara, hebat kata-katanya ini, sedang itu waktu, Lenghu lagi panas hatinya si Yan Yon pun serba salah. Ia kenal sifat suaminya itu hingga tak berani ia membantui adiknya meskipun ia telah memikirkannya. Tau Lenghu mengibas tangannya, ia kata dengan kemendongkolan yang ditahan, anggap saja aku datang ke pintu yang salah. Aku membuat kehilangan muka sendiri. Nah, aku meminta diri. Sako Sian Yon berkata, Sako, kau duduk dulu mari kita bicara baik-baik. Tapi Kui Chiang berkata, Sako telah berkeputusan untuk menuntut balas sesuatu orang ada cita-citanya sendiri, tidak berani aku mencegah atau mengasih pikiran lagi. Ini dua bukti robot Leng Chie Kietok Wan harap kau bawa pulang untuk siyaku. Leng Hu sudah berbangkit. Tak usah dia kata-taruh kata dia dapat disembuhkan, dia toh bakal terluka pula di tangannya Ceng-Ceng Jie. Sekarang sudah malam, Sako, kata Sian Nio, berduka. Kalau kau mau berangkat, berangkatlah besok pagi. Leng Hu berdiam, dingin sikapnya, si anak muda, yang sejak tadi berdiam saja, yang cuma tertawa dingin, mendadak membuka mulutnya. Katanya, berdiam di sini satu malam tidak apa, hanya kalau sebentar datang sahabatnya Kowatio, sahabat yang memangku pangkat kalau dia melihat di sini ada penjabat besar, itulah tidak bagus, pasti berabai dan sulit, paling benar mari kita berangkai sekarang juga. Apostrof. Kui Chiang Lengak ia berjingkrak. Molek, apakah tamu tanyanya lah heran bukan menia berpikir, seumurku, aku tidak mempunyai sahabat pembesar negeri. Mungkinlah. Mereka maksudkan suyit Jie. Tapi soto aku sudah lama meletakkan jabatannya. Laginya, mereka ini berdua baru saja sampai di sini mana mereka ketahui soto aku itu sahabatku. Molek minggir ke samping. Sahabatmu itu sahabat jempol. Tanda seru diak kata pula, keras. Apakah kau takut aku menyebutnya kau tidak mau membiarkan kami pergi, apakah kau hendak membekuk kami untuk diserahkan pada sahabatmu si pembesar negeri itu supaya kau memperoleh jasa? Benar tadi yang menolongi anak-anak dari kaki kuda ialah aku. Aku pula yang menyerbuan loksan kau mau apa? Tau lenghu membentak. Bukankah hayah angkatmu telah memberi pengajaran kepadamu? Tujuan tak sama, tak dapat orang bekerja sama. Maka itu, buat apa kau banyak omong lagi? Tidak apa kau menerbitkan onar tetapi dengan begitu kau bawa-bawa tulang tuaku ini. Bisa-bisa kau nanti mengantarkan jiwaku di sini. Kata-kata itu ditujukan kepada Tiat Molek, akan tetapi di lain pihak, dimaksudkan juga terhadap Toan Kui Chiang. Tau Sian Nyo terperanjat. Sako, Sako katanya apakah artinya perkataanmu ini? Sekalipun Kui Chiang tidak dapat turut kau pergi menghadapi Cheng Cheng Jie, dia tidak nanti memusuhkan kau apa pula untuk menangkap kamu buat diserahkan kepada pembesar negeri kau. Titik kamu pandang dia orang macam apa. Kui Chiang lompat ke pintu, untuk menghalangi. Sako katanya. Dingin, kau omong dulu biar jelas, baru kau pergi. Enak kau bicara kata lenghu, dingin. Sesuatu orang ada pikirannya sendiri tak dapat orang dipaksa kau hendak pergi ke tempatnya anloksan untuk memperoleh jasa dan pangkat, tak heran kau tak sudi mengenal sanak lagi. Tapi aku mau minta sukalah kau ingat persabatan kau mkeng ong kau tunggu sesudah aku pergi, baru kau pergi memberi kisikan kepada pembesar negeri. Tak dapatkah hiru? Andai kata kau benar-benar hendak kami, meski T.O. Lenghu bukan lawan kau, dia tak nanti manda diam saja diringkus kau. Sako Sian Nyo berkata keras. Apakah Sako bilang kau tidak tahu, anloksan justru musuhnya T.O. Anlong kami justru baru saja mendamaikan soal mengangkat kaki dari sini, buat menyingkir dari ancaman bencana. Apostrofe. Ketika itu, Kui Chiang sudah lantas menjadi tenang Sako, di sini mesti terjadi salah mengerti, katanya sabar. Coba kau jelaskan, mengapa kau menyangka aku mau pergi kepada anloksan untuk mengharap pangkat. Lenghu menjadi heran timbulah keraguannya ia melihat orang tidak lagi mensan diwara ia menjadi mau percaya. Di bawahnya anloksan ada dua punggawanya yang sangat diandalkan, ia katapun menjadi sabar. Mereka lah Tian Xin Su dan Xie Xiong bagaimana pergaulan kau dengan mereka itu? Pernah aku mendengar nama mereka itu, Kui Chiang jawab. Dulu hari karena urusan keluarga Lidi Cheng Haoukauf, Xie Xiong telah menantang aku mengadu pedang ketika itu muncul adiknya Kong Jiam Kek, maka urusan dapat didamaikan hingga batal kita bertempur. Semenjak itu, terus sampai di saat ini, aku belum pernah bertemu pula dengan mereka itu. Tau Lenghu heran bukan main. Benarkah perkataan kau ini ia menegasi? Ah, benar-benar aneh ia menghentak. Taruh kata kau tidak percaya aku, kau mesti percaya adikmu Sahut Kui Chiang. Kau tanyalah dia apakah aku pernah mendusta? Memang mereka itu berdua tidak ada hubungannya dengan kami, kata Xie Niu. Sakou mengapa kau menuduh mereka ada sangkutannya dengan Kui Chiang? Tau Lenghu mengawasi adiknya, di muka desa ini ada sebuah rumah, ia kata, di depan rumah itu ada tiga buah pohon cemara, cuan rumahnya seorang berumur lebih kurang empat puluh tahun, dialah seorang pelajar berkulit putih dan tak berkumis. Benarkah orang itu tidak ada sangkutannya dengan kamu? Dia itu benar sahabat karibku, Sahut Kui Chiang. Dia siesu dan namanya Yitz Jiliye benar dia pernah menjadi pembesar negeri akan tetapi dia sudah meletaki jabatan sejak belasan tahun yang lalu. Dia dipecat karena dia berani menyerang-menyerang Menteri Dornali Lenghu. Haa kau menyebut-nyebut aku bergaul dengan pembesar negeri, jadi kau maksudkan dia. Dialah sastrawan satya, meski dia pernah memangku pangkat dialah orang berhati mulia. Dia menjadi pembesar, apakah kau tahu dia mempunyai perhubungan apa dengan An Loxan Lenghautanya pula? Suto Ako bersahabat denganku selama sepuluh tahun, aku tahu dia justru sangat membenci An Loxan, hingga tak ada soalnya bahwa dia bersahabat dengan pembesar buruk itu. Masih ada satu hal yang Sako belum ketahui, Sian Nimar menyela. Tadi malam istrinya Suto Ako itu telah melahirkan seorang anak perempuan, lantas kita kedua keluarga mengikat ini perjodohan anak-anak kita. Dengan sendirinya Suto Ako itu juga Cinki Kau. L.C.N.G.H. mengurut-urut kumisnya. Benar-benar aku tidak mengarti ujarnya. Baik aku menjelaskan dari mula-mula. Kui Chiang dan isirinya mendengari. Pada beberapa tahun yang telah lewat ada seorang sahabat yang memberitahukan aku bahwa ia pernah melihat kau di kota Tiang An, ketika kau tengah berjalan dengan tergesa-gesa, lenghu menutur. Aku lantas menduga kau tinggal di dekat kota Tiang An. Maka bersama molek aku menyusul kemari pada tiga hari yang lalu kami bertemu dengan delapan pahlawannya An Loxan di jalan Hang Siang. Kita bentruk. Apakah kau bermusuhan dengan An Loxan Sian Nio bertanya. Kau meninggalkan rimba hijau belum 10 tahun, mengapa kau masih tak mengerti duduknya hal kakak itu balik bertanya rumah kita keluarga tau berada di dalam wilayah pengaruhnya An Loxan itu berarti kita harus menerima baik undangannya untuk bekerja di bawah perintahnya. Bukankah ini sederhana dan singkat? Aku tahu itu kata si adik tertawa. Hanya ketika aku meninggalkan rumah kita An Loxan belum menjadi cat tau su, hingga aku tidak tahu bahwa rumah kita berada dalam daerah kekuasaannya. Kita bukan saja tidak menerima baik undangannya untuk menghamba terhadapnya, Leng Hu menyambung, bahkan di harian dia menggabung menjabat pangkat siatau su dari Hoan yang si E.T.E. sudah berguru dengan dia. Iyalah si E.T.E. sudah curi sepotong baju bulu rase yang mahal miliknya Yokui Hui yang dihadiahkan kepadanya. Maka itu sudah sejak lama dia hendak membekuk kita. Ong Pek Tong itu sahabatnya Tian Xin Xie yang bawahannya An Loxan sahabat-sahabat jalan hitam. Setelah Tian Xin Xie menghamba pada An Loxan, San Pek Bong lantas menghubunginya. Maka itu aku menduga, bentrokanku dengan orang-orangnya An Loxan di jalan. Hang siang itu disebabkan bisikannya Ong Pek Tong. Kita dipegat hendak ditawan. Kui Chiang berpikir, di dalam rimba hijau ada tingkat yang tinggi dan yang rendah. Ipar-iparku itu tidak sudi bekerja sama pembesar negeri, kalau dibanding dengan Ong Pek Tong mereka menang banyak. Tau Leng Hu menyambangi kami di kepung delapan pahlawan pribadi An Loxan itu. Mereka bukan dari kelas satu tetapi ilmu silat biaca apapun satu di antaranya. Tio Tiong Chie dia bekas orang jalan hitam yang berkenamaan. Senjata ialah sepasang hau tau kau gaotan berkepala macan-macanan luka di lenganku ini ialah bekas gaotannya itu yang lihai itu. Titik. Tanda petik. Sacek kau biasa mengangkat musuh kata si Kacung menyela sambil tertawa, sebenarnya kalau bukannya sengaja Sacek-Cekka menggunai tipu mana dapat dia mendekati Sacek. Molek kata paman itu sungguh-sungguh orang muda semacam kau lah yang paling mudah dihinggapi penyakit memandang enteng kepada musuh. Jikalau kau tidak mengubah kacatmu ini di belakang hari kau bisa menderita karenanya. Kau ketahui pengajaran musuh, merebut kemenangan ialah yang paling utama. Lebih cepat kita menang lebih baik pula, supaya tak usah terjadi hal-hal di luar dugaan. Sekalipun seng singa untuk menerkam kelinci dia mesti menggunakan seluruh tenaganya, sedang kita bukannya singa dan pihak sana bukannya kelinci, ingatlah kejadian hari itu aku telah terluka jarum pebie ciam dan mereka mengeroyok. Sudah terang mereka ingin sekali dapat membekuk kita. Coba aku tidak menggurat siasat, untuk memancing Tio Tiong Cie, pasti, sukar kita meloloskan diri. Caramu berkilat itu waktu main keras saja. Itulah berbahaya. Habis menegur keponakan itu, Leng Hu menoleh kepada Kui Cieang untuk meneruskan keterangannya. Aku benci pada Tio Tiong Ciei sebab perbuatannya yang busuk itu mau mencelakai orang golongan sendiri, katanya. Aku, memancing, hingga dia datang dekat padaku. Aku hajar dia dengan pek, klek, ciam, hingga patah tulang iganya. Justeru itu, dia pun menggaet aku. Apakah di antara mereka ada Tian Xin Su dan Xie Xiong? Xie Niu tanya. Mereka itu termasuk penggawa, perang, mereka tidak bercampuran dengan kawanan pahlawan pribadi An Loxan itu sahut lenghu atau mungkin mereka anggap delapan orang itu sudah cukup untuk melayani aku. Si tua bangka ia tertawa, ia melanjuti. Syukur delapan orang itu tidak memandang mata padaku. Umpama kata Tian Xin Su dan Pai Xiong turut serta, selagi aku terluka itu pastilah aku bukan lawan mereka, tentu sekali sekarang aku tidak dapat bertemu dengan kau, adikku. Xie Niu heran. Sako, katanya, habis kata-katamu barusan. Lenghu dapat menerka. Kau tentu tidak mengerti kenapa tadi aku menyebut-nyebut nama mereka itu berdua, bukankah hari itu aku tidak berjodoh bertemu dengan kedua penggawa itu, tetapi malam ini. Tanda petik. Kui Chiang pun heran. Malam ini dia tanya. Di mana kamu bertemunya? Justeru di dalam desa ini. Belum satu jam. Sebenarnya, bagaimana hal itu? Sian Yot tanya. Kau jangan kesusu. Nanti aku jelaskan menurut tuntunannya. Dan Lenghu titik melanjuti, kita lewat di jalan Hang Siang itu tepat di harian tahun baru. Ketika kita sampai di muka desa ini, kita bertemu dengan pasukan tentaranya Aalok San, yang katanya lagi menuju ke kota Tianan, gunaan Loxan memberi selamat tahun baru kepada Yokuihui. Kami takut menimbulkan onar, kami sembunyi di lembah. Lain dengan ini bocah, dia seperti anak kerbau yang tak takut hari mau, dia justru pergi ke mulut lembah, untuk menonton. Syukur aku pergi melihat Molek memotong. Aku jadi dapat melihat Kowatio. Kowatio menutupi kepala dengan baju kulit jalannya pesat seperti lari hingga aku menduga ialah seorang ahli silat yang mahir ilmunya enteng tubuh. Liahai matanya bocah ini, Kuih Chiang pikir. Ketika itu, tanpa sengaja aku berjalan cepat, dua tindak menjadi satu. Karena dia dapat melihat lariku itu tentu begitu juga dengan orang-orangnya An Loxan yang banyak yang, mesti ada yang memergoki aku. Koma disitulah terjadi anak-anak diganggu kudanya para pahlawan pribadi An Loxan itu. Molek memotong. Sejumlah anak kecil mau ditabrak dan diinjak kuda aku lantas menolongi mereka. Tanda petik. Tau Leng Hau tertawa, syukur mereka repot melanjuti perjalanan, tak ada temponya untuk mencukup kau kata paman ini. Lebih syukur ialah kau melihat Kowatio mu tidak demikian. Dan pasti aku tidak lantas mendapat tahu kamu tinggal di sini. Kau tahu begitu Molek menyebut kau. Aku lantas menduga Molek melihat ke rumah mana kau masuk. Aku merasa itulah rumahmu. Jadi kamu sudah pergi ke rumah keluarga Su Kui Chiang? Tanya. Benar. Justru di depan rumah dia itu aku melihat Tian Xin Su berdua si Aisyong. Kui Chiang terkejut hingga ia berseru. Apakah kamu tidak masuk ke dalam rumah keluarga Su itu? Ia tanya. Entah bagaimana dengan Soto aku. Aku melihat seorang sastrawan usia lebih kurang 40 tahun yang mukanya putih dan tanpa kumis. Ia ada bersama mereka itu kedua pihak bicara sambil terawat-tawa. Tentu sekali tidak berani aku masuk ke dalam rumah itu. Tanda petik. Kui Chiang aheran. Apakah kau dengar pembicaraan mereka? Apakah katanya mereka itu? Bersama Molek aku sembunyikan diri di atas pohon kami melihat mereka menunggang kuda. Aku mendengar suaranya Si Aisyong yang mengatakan, Taisho tentu akan memberikan pangkac tinggi padamu. Dua kali aku mendengar disebutnya Tuan Toan. Karena kuda mereka dilarikan kesas, aku tak dengar apa-apa lagi agaknya mereka sangat menghargai Si Wan Toan itu. Pantas kamu menduga mereka itu berdua sahabat-sahabatku kemudian bagaimana? Karena aku mendapat kenyataan rumah itu bukan rumah kau, aku meninggalkannya. Aku pergi menanyakan setiap rumah. Dengan banyak susung barulah aku dapat mencari kesini. Coba bukan karena kau beri anak denganku pasti aku tidak berani menemui kau. Baiklah telah aku menjelaskan semua moku sekarang terserah kepada kau kau hendak membiarkan kami pergi atau tidak. Umpama kata benar kau hendak menangkap kami, untuk diserahkan pada Anloksan silahkan turun tangan. Kata-kata yang belakangan ini dikeluarkan secara dingin. Bertepatan dengan dikeluarkannya kata-kata penutup itu turun tangan, Kuih yang berteriak seraya berlompat untuk berlari keluar. Lenghou terkejut hingga dia pun berseru, kau titik kau titik. Titik. Benarkah kau, dia menduga kepada ipar itu mau lari kepada Anloksan dia kaget dia mau lari menyusul. Sian Nio lompat menyamber baju kakaknya itu. Sakokah sembrono sekali. Seng adik berkata keras. Koma apa? Kakak itu tanya heran. Jikalau dia mau mencelakai kau, tak dapatkah dia lantas keturunan di tangan sendiri? Adik itu kata. Mustahil diadik ketulungannya mencari kawan pembantu? Apakah kau tidak menyergah bahwa dia pun dapat menduga kau bisa melarikan diri? Lenghu berpengalaman, pasti ia mengerti adiknya ini hanya barusan saking kaget tak sempat ia berpikir lagi. Maka ia tidak memaksa lari, ia menghentikan tindakannya seraya berpalir. Justeru itu ia melihat Molek dengan pisau belati di tangannya lagi menean campung gung Sian Nio bocah itu menyangka bibi ini melupakan kakaknya dan hendak mencelakainya. Molek, jangan lenghu membentak. Terus ia memandang adiknya dan berkata, Liok Moai kau bicara, kau bicaralah. Aku serahkan jiwaku kepada kau. Tau Sian Nio sebaliknya tertawa. Sakokah jangan kau gelisah tidak karuan katanya. Kau dengar aku. Nyonya Kui C, Ang menyingkirkan sumbu lilin, membikin lilin itu tambah terang, habis itu ia tuturkan permusuhan suaminya dengan loksan, begitupun hal persahabatan Kui C yang dengan suyit-sijit, hingga kedua keluarga mau menyingkir bersama. Lenghu menjadi tenang. Baru sekarang ia begitu pun Molek tahu duduknya pentersoalan. Ketika itu terdengar suara kokok ayam, tanda sudah jam 5, sedang bayinya Kui C yang mendusin dan menangis. Sekarang aku mau memberi susu kepada anak itu, kata Sian Nio, sembari tersenyum. Anak itu tahu diri dia tidur sampai fajar, baru dia mendusin dia harus bertemu dengan sakonya. Nyonya ini masuk ke dalam, kemudian ia keluar pula sambil mengempoh anaknya. Anak ini berbakat, kata Lenghu, dia dapat belajar silat nanti. Baru orang Shito itu berkata, demikian, tiba-tiba mereka mendengar siu anyaring dari Kui C yang terus berkata seorang diri, pedang mau keluar dari sarungnya, untuk mengutungi kepalanya si orang jahat. Inilah pembalasan bukan untuk perkara kecil menyusul itu terdengar juga, suara pedang disentil. Ketika suami itu bertindak masuk, Sian Nio heran. Belum pernah ia menyaksikan suaminya gusar demikian. Alis dan kumisnya bangun berdiri, matanya berapi, tindakannya tetap tubuhnya tegak, lah sampai melengak. Tiba-tiba molek menghampir ikan. Aku bersalah, kau ngotio. Tanda seru katanya, seraya terus berlutut untuk mengangguk-angguk tiga kali sampai kepalanya membentur lantai. Kui Chiang membungkuk, akan memimpin bangun bocah itu. Dia tertawa. Bagus katanya. Kau dapat membedakan salah dan benar, kegaulah seorang laki-laki sejati. Lenghu juga telah jelas segala apa, maka ia menghampiri ipar itu, guna mengakui kekeliruannya. Sako itu mau memberi hormat. Kui Chiang menyingkir di waktu begini, buat apa pakai adat peradatan, katanya. Sako, ada satu urusan untuk mana aku hendak minta bantuan kau. Sekarang Lenghu yang tertawa. Di antara sanak sendiri, mana ada permintaan beruntuan kata dia. Sengaja Lenghu tertawa sebab ia melihat Kui Chiang bersungguh-sungguh tertawa itu dapat membantu melegakan hati mereka. Kui Chiang menunjuk anaknya, ia kata Sako, aku mintakah suka merawat anak serta ibunya, sebentar lagi, setelah cuaca terang, kau ajaklah mereka pergi. Ia tidak menanti jawaban, ia mengeluarkan sejilid buku, yang mana ia serahkan pada isi yerinya, Sian Nio, baik-baik kau rawat anak kita setelah dia dewasa, kita pilmu pedangku ini kau serahkan padanya. Sian Nio mengawasi Seng suami, tidak lantas ia menyambuti buku itu. Ia memang mau membawa anaknya pulang ke rumah ibunya. Siapa sangka sekarang getas sekali suaminya itu berkata demikian. Berbareng dengan itu, ia merasakan firasa jelek. Kau ambilah kata Kui Chiang, menghela nafas. Ia mengerti kesulitannya istri itu. Ada kemungkinan kita juga tak bakal bertemu pula satu dengan lain titik. Tuan Long, kau hendak pergi ke mana Seng istri menanya? Ia menanya meski ia sudah bisa menduga tujuh sampai delapan bagian. Aku mau pergi mencari Sato Ako sahut suaminya itu. Apakah kau telah pergi ke rumahnya sebenarnya apa? Sudah terjadi? Bagaimana dengan istri dan anaknya Sato Ako? Mereka telah dibawa pergi kaki tangannya. An Lok San Sian Nyo terkejut hingga dia menjerit. Benarkah tanya dia sungguh tak ku sangka? Sebenarnya itu sudah dapat diduga kata Seng suami. Kemarin aku keliru, aku lari menyingkir ke rumahnya. Begitulah An Lok San penyangka Sato Ako sebagai aku. Sian Nyo heran Sato Ako seorang Cinsu mengapa dia tidak membantah? Leng Hu menyahuti adiknya itu. Ia kata, aku mendengar Tian Sinsu memilang hendak memberi pangkat padanya. Maka itu, Mo Ai Hau, aku lihat manusia sukar diduga. Kau tidak kui Chiang memotong Sian Nyo. Jangan kau tidak ketahui sifatnya Suto Ako untuk keselamatanku. Maka dia berdiam saja dirinya disangka aku. Ketika aku barusan tiba di rumahnya itu sudah kosong. Ketika aku masuk ke kamar mereka, aku dapat membawai sisa asap pulas. Di kamar tulis aku menemui suratnya Suto Ako. Ini, kau baka sendiri. Sian Nima menyambut surat itu dan membaca. Kau lihat, bagaimana Suto Ako telah memikir jauh kata pula Kui Chiang. Inilah suratnya untuk kita. Suratnya itu menganjuri iserinya mencari sahabat itu, yang tak ditulisi dan namanya siapa. Kalau bukannya kita kau cerdas, Sian kau mesti dapat menerka. Apostrof. Pasti sekali tahu Sian Nima mengerti. Maka ia menjadi mendongkol sekali Tian Sinsu dan Sia Xiong asal orang Kang O. Kenapa sekarang mereka jadi begini rendah katanya sengit. Sampai pun wanita dan anak kecil mereka tak mau melepaskannya. Tanda petik. Begitulah, keluarga Su mendapat susah karena aku, apakah aku dapat berdiam saja tanya Kui Chiang. Sian Nima merasa hatinya sakit, ia sangat berkhawatir. An Lok San mempunyai banyak orang kosen. Kepergian Kui Chiang ke sana pasti berarti menghampirkan ancaman bahaya besar. Selakanya, ia insaf, umpamakan ia menjadi suaminya itu, pasti ia akan berbuat demikian juga. Suami istri itu sama-sama berdiam, meti mereka saling mengawasi. Baru kemudian, dengan tangan bergemetar, Sian Nima menyambuti kitab suaminya Tuan Long. Kau pergilah katanya semoga orang baik dilindungi Tian, supaya kau bersama-sama Soto Ako dan Soto Aso dapat kembali dengan selamat. Aku menyesal, karena habis bersalin, tak dapat aku mengikut kau titik. Kui Chiang bersenyum. Kau harus merawat dan mendidik anak kita sampai dia besar katanya. Perbuatan kau itu lebih berharga daripada kau turut aku mengadu jiwa. Itulah tugas yang jauh terlebih sulit aku tidak dapat memisah diri mengiring kau, maka itu aku cuma dapat minta bantuannya Sako. Ia menguatkan hati, untuk berlalu tetap tenang, toh muaranya berat, senyumnya tak dapat menyelimuti kedukaan hatinya. Leng Hu menyaksikan itu, dia tertawa, Kui Chiang katanya, mengandal kepada ilmu silatmu, belum tentu kau tidak dapat kembali dengan tak kurang suatu apa. Kau harus ingat bahwa kami lagi menantikan kau untuk menghadapi Cheng Cheng Jie. Kata-kata ini juga melainkan alibi. Kui Chiang boleh gagah luar biasa tetapi sekarang dia mesti memasuki kedung naga dan guna harimau. Dapatkah sepasang tangan melawan empat? Buat menolong diri sendiri masih sukar, apalagi buat sekalian menolongi lain orang? Kembali terdengar ayam berkeruyok. Sudah sampai waktunya kata Kui Chiang nah, mari kita berangkat bersama, sebentar di mulut desa baru kita berpisah. Malam itu orang tidur nyenyak, di tengah jalan belum nampak lain penduduk rumah Kui Chiang di mulut desa dari itu, ia mesti melewati rumahnya Su Yit Jiet, di situ mendadak Kui Chiang berhenti. Mari kasih aku lihat muka anak kita katanya. Sian Nyo mengangsurkan anaknya Kui Chiang mencium anak itu, terus ia kata, berat, umpama kata aku tidak dapat pulang dan Soto Ako tak pulang juga, setelah anak kita ini besar kau harus cari tahu tentang acaknya Soto Ako itu. Harapi aja ia dapat tetap berada di dalam dunia, seandainya lama kau tidak dapat keterangan, kau tunggulah sampai 30 tahun usia mereka baru kau nikahkan anak kita kepada lain nona. Tusuk kundai itu kau simpan baik-baik, sebagai tanda mata. Kau jangan khawatir segala apa aku nanti beritahukan dia, sahut Sian Nyo, air matanya meleli. 10 tahun kia menjadi suami istri, selama itu aku cuma membuat kau bercapai lelah, kata Kui Chiang, maka itu kau terimalah hormatku. Aku telah mendapat suami gagah sebagai kau, tak peduli bagaimana jadinya nanti, aku puas, berkata Sian Nyo. Maka kau pun terima hormatku. Lantas suami istri itu saling memberi hormat. Kui Chiang sudah lantas berlompat, untuk berangkat tanpa menoleh lagi. Ia khawatir istrinya melipat air matanya. Kau Tio tunggu mendadak ia dengar suaranya tiap molek. Mau apa kau ia tanya, aku mau turut Kau Tio pergi ke tiangan kata bocah itu. Mau apa kau turut aku? Untuk meluaskan pandangan metu di kota ini Kui Chiang tertawa. Tahukah kau buat apa aku pergi ke tiangan ia tanya. Ini bukan kepergian Uniuk main-main. Aku tahu Kau Tio mau pergi ke rumahnya An Loxan untuk menolongi orang mulia. Sisu itu sahut si anak muda. Bibi baru melahirkan, dia masih lemah dan sacek pun terluka. Sekarang ia mesti lekas pulang. Jadi mereka semua tak dapat turut Kau Tio dari itu. Selagi aku menganggur, baiklah aku yang ikut untuk menjadi kawan Kau Tio. Inilah perjalanan adu jiwa kata paman itu sungguh-sungguh. Kau tahu tidak? Tak dapat aku mengajak kau. Kau Tio kau terlalu memandang enteng kepadaku katanya, sungguh-sungguh. Apakah cuma Kau Tio seorang yang diizinkan menjadi seorang enghiong atau hoohan? Tak peduli Kau Tio suka atau tidak, aku mau ikut. Hati Kwi Chiang tergerak. Baik katanya. Kau bersemangat, suka aku mengajak kau. Hanya ingat, setibanya, di tiangan kau mesti dengar kataku. Pasti sahut si anak muda. Leng Hau kurang setuju anak itu turut pergi, tetapi ia sendiri tidak dapat membantu, ia terpaksa membiarkan. Ia juga tahu tabiat dari si bocah yang sukar dibujuki. Maka ia berkata, kepandaian anak ini sudah lumayan. Sedikitnya ia pun dapat menjadi juru kabar. Kau ajaklah dia, memperoleh pengalaman. Baik, Sako, kata Kwi Chiang. Jangan khawatir aku akan jaga baik-baik padanya sampai di tiangan, aku pun dapat mengaturnya. Andainya aku dapat melindungi jiwaku dan dapat mengajak soto aku pulang, pasti aku nanti pergi ke Ye Ichiu menemui kamu untuk sekalian mencoba main-main dengan ceng-ceng jie. Apostrofe. Di dalam hatinya, Kwi Chiang sudah mengambil keputusan untuk mewariskan kepandainya kepada tiat molek, untuk mencegah bocah ini turut ia memasuki gedung ia an laksan molek sangat cerdas. Ia dapat menangkap maksudnya pembicaraan dua orang itu, maka ia pun kata dalam hatinya. Setibanya di tiangan aku pun ada dayaku kau hendak memisahkan aku, tak dapat ia berpikir, terus ia berdiam saja. Lenghou puas, hingga ia merasa girang. Perjalanan Kwi Chiang berbahaya tetapi segala apa belum tentu. Ia mengharapi kembalinya ipar ini, untuk dia menghadapi ceng-ceng jie, suaya urusan dua keluarga Tau dan Oat Da Ate dibereskan. Sian Nio juga lega hati Ria mengetahui molek bakal turut suaminya maka ia kata, Tuan Long, baiklah ditiaran KB kerja dengan melihat gelagat, jikalau sulit untuk turun tangan jangan dipekakan, umpamama kata kau membutuhkan bantuan, suruhlah molek lekas pular. Aku mengerti, sahut Kwi Chiang istriku, kau rawat saja dirimu baik-baik. Ingat pesanku, rawat anak kita habis berkata ia lantas berangkat, diikuti molek. Ia menuju langsung ke Tiang An, yang terpisahnya cuma 60 li, tak lebih. Tiga hari kemudian maka di dalam sebuah rumah makan di samping pintu Beng Hang Mui, dari kota Tiang An, terlihat munculnya dua tetamu asing untuk rumah makan tersebut. Pintu kota Beng Hang Mui adalah pintu kota terbesar untuk wilayah istana Kerajantong. Rumah makan itu justem terletak di sampingnya maka itu tetamu-tetamunya tidak sembarang orang banyak pembesar, sipil dan militer, yang rumahnya jauh, yang tak keburu pulang untuk bersantap. Yang lainnya ialah pegawai-pegawai istana yang lagi lepas berdinas serta sahabat-sahabatnya. Maka itu, kalau lain rumah makan ramainya malam, rumah makan ini di siang hari, dengan begitu, para tetamu umumnya kenal satu dengan lain. Demikian kedua tetamu baru itu, yang tak ada yang kenal. Yang satu berumur 40 lebih romannya gagah tubuhnya di lapis baju kulit, di pinggangnya ada pedangnya. Kawannya ialah seorang muda umur 7 atau 18 tahun, potonan, storomannya, mirip anak hartawan atau berpangkat. Dia pun mempunyai mati yang tajam. Walaupun dua orang ini asing, lain-lain tetamu tidak memperhatikannya. Mereka itu menyangka orang tentu datang ke kola raja untuk pesiar atau hendak mencari pangkat, hal mana adalah umum. Dua orang itu ialah Toan Kui Chiang dan Tiat Molek. Setibanya Kui Chiang di kota Raja Lantas ia menumpang pada Hoi Jin, seorang pendeta kenalannya. Dulunya, kakeknya sering menderma kepekuil itu. Ia menumbang tinggal separuh bersembunyi, selama mencari tempat kediaman. An Loksania datang ke rumah makan ini dengan maksud tujuannya itu. Ia percaya ia akan memperoleh keterangan di tempat di mana ada banyak hamba negeri. Untuk itu, mereka mesti membeli pakaian yang lebih baik. Ketika itu tengah hari, waktunya restoran ramai. Pada meja dekat jendela ada beberapa tetamu, satu di antaranya seorang relajar usia pertengahan, yang dandanannya sederhana akan tetapi ia dihormati yang lain-lainnya. Roman orang ini beda daripada yang kebanyakan, entah siapa dia, pikir Kui Chiang. Beberapa kawannya pun bukan sembelarang orang. Tengah ia mengawasi orang itu, orang pun menoleh kepadanya titik pedang yang bagus, pedang yang bagus di along memuji tiba-tiba tangannya menumbuk meja. Heran pelajar ini, pikir Kui Chiang, terkejut titik pedangku belum dihunus, dan sudah mengenali. Orang itu terus menggapai dan kata, Mari, mari ada arak wangi, mari kita minum bersama, sampai mabuk L untuk bersahabat. Tak usailah main tanya si dan nama dulu. Mari, mari minum di sini, aku sekalian ingin pinjam liat pedangmu. Biarnya ia orang Kang Oukawakan, Kui Chiang Toheran. Pengalaman seperti ini baru yang pertama kali. Biasanya suatu pantangan orang yang tidak dikenal yang meminjam liat pedang orang lain. Orang ini, Kui Chiang merasa, seperti mempunyai pengaruh yang tak dapat ditolak. Tanpa pikir pajang lak, ia menghampiri. Kau baik sekali, Tuan, terima kasih ia kata. Aku khawatir pedangku ini tak berharga disebut pedang yang bagus, dan cuma-cuma bakal mengotorkan metu Tuan. Pedang ini pusaka keluarga Tuan, mulanya didapat kakeknya sebagai hadiah dari General Li Cheng ketika kakeknya itu turut berperang ke barat. Begitu dihunus, sinar pedang itu bergemerlapan. Meski bukan Kui Chiang atau Bok Siatoh, pedang ini luar biasa. Kata pelajar itu tertawa kau datang dari mana? Dari Yaciu, sahut Kui Chiang. Oh, jauh kata lagi orang itu. Jalanan pun berbahaya. Tanpa pedangmu ini, sukar untuk kau tiba di tiangan. Ah, mengikat pedang ini, aku jadi ingat tentang petualanganku semasa muda. Sampai sekarang ini, kegemaran Haksu masih belum lenyap kata satu tetamu, tertawa lebar. Pelajar itu, yang dipanggil Haksu, suatu sebutan mulia, tertawa. Begitulah orang yang mengandali arak dari seri Baginda Raja katanya. Mendadak ia berbangkit, tangannya menyentil pedang, terus ia bersenandung memuji pedang itu, botol emas arak 10 ribu, penampan kemala isi masakan selaksa tahil. Menghentikan cangkir melempar sumpit, tak dapat dahar, menghunus pedang memandang keempat penjuru kosong belaka. Belum ia berhenti bersenandung itu, maka seorang berpangkat, yang jubahnya tersulam elanaga, menghampirkan seraya berkata, Tuan, Tuan, mungkinkah kau? Seorang tua, yang duduk bersama si pelajar, berkata terperanjat, Oh bukankah kau gowa suma? Lihaksu inilah suma gowukun dari Ociu, orang segolongan dengan kita. Kui Chiang heran, ia berdiam saja. Ia masih belum tahu, siapa haksu ini. Pelajar itu tertawa pula, kembali ia bersenandung, menyebut-nyebut Ceng Lian Kiai Su, mendengar mana-mana si suma tertawa dan kata, Benarlah Tuan Ceng Lian Kiai Su, sudah lama aku mendengar nama Tuan, bagaimana beruntung ini hari aku dapat menemukannya. Kui Chiang heran dan girang. Kiranya pelajar ini ialah orang yang ia dan surit jiye paling mengaguminya, penyair besar lipek, yang kesohor. Memang penyair besar itu, kecuali ilmu surat dan syair, mengerti juga ilmu pedang. Kegemarannya ialah minum arak, bersyair dan bergaul mengamal. Ia memilih sendiri julukannya itu Ceng Lian Kiai Su, cerak lian ialah teratai hijau, dan Kiai Su berani pelajar AIAU pembesar yang lak bertugas lak, yang hidup bebas dan damai. Sebaliknya orang menyebutnya Liteksian, kai enak gerak-geriknya halus mirip dewa. Di masa mudanya ia gemar pesiar membawa-bawa pedang mendaki gunung Godie Santai Hang San dan lainnya melajari sungai-sungai besar meneicipi juga arak wangi pelbagai kota. Setibanya ia di kota Tiang An ini, karena diajar kenal dan dipujikan Pitsie Siau Kam Hotai Chiang, namanya lantas jadi tersohor, hingga ia dihormati segala pihak. Sampai pun Raja Baginda Tong Hian Cong, mendengarnya dan, dengan care luar biasa, mengangkat ia menjadi Hong Ling Hak Su serta ia sering diundang ke istana untuk bergama sama memandangi bunga bung, mendengarkan tetabuan minum arak dan bersyair. Maka taklah heran ia dihormati orang banyak. Dan tak heran pula, ia mengagumi pedangnya Kui Chiang hingga ia mengundang orang tak dikenal itu minum bersama. Kui Chiang Girang berbareng berduka. Kalau Suto Ako berada di sini, berapa girangnya dia? Pikirnya. Lipek tertawa, sembari mengembalikan pedang orang ia kata, hari ini aku girang sekali sudah aku mendapat lihat pedang bagus, aku juga memperoleh kenalan baru. Meski aku minum sampai pusing. Dengan tangan kanan menarik Kui Chiang dan tangan kiri memegang Gou Kun, ia mengajak miroka itu duduk bergama di mejanya. Mari minum, mari minum. Katanya berulang-ulang, dan ia menenggak araknya berulang kali juga. Kemudian ia meloloskan sepatunya dan melemparkan kopiahnya seraya berkata-kata pula. Oh, oh aku sudah mabuk benar-benar. Mabuk. Akhirnya ia mendekam di meja nampasnya menggeros. Ah, hebat. Kata satu pembesar dalam satu meja itu. Benar-benar haksu mabuk. Bagaimana kalau seri Baginda memanggil ia untuk membuat syair? Jangan kau khawatir kata yang lain. Kau tahu, dalam mabuknya dia dapat menulis syair terlebih bagus lagi. Selama itu Kui Chiang telah belajar kenal dengan orang-orang sesama meja itu selain sumagau kun itu es orang tua ialah Pitsie Siowkam Hotai Ching, penyair juga, dan si anak muda yang tampan bernama Chui Chong Chie, seorang sitio bernama Hyokli. Ayah penulis pandai huruf model Chou Chie. Yang lain-lainnya juga cukup ternama. Untuknya sendiri Kui Chiang menyambutnya nama palsu. Selagi lipek itu tidur, Hotai Chiang mengajaki sahabat-sahabatnya turun memasang ngomong bicara diri hal syair dan menulisnya. Sayang kau tidak siang-siang datang ke tiangan, kemudian kata Tai Chiang kepada Goukan. Bukankah di O Chiu itu terkenal araknya yang dinamakan arak O Teng Chiu? Apakah kau bekerja di sana untuk arak itu? Eh, ya, buat apakah kau sekarang datang ke sini? Koma aku datang kemari karena panggilan untuk menjabat pangkat di sini, Goukun menjawab sudah lima hari aku tiba tetapi aku masih belum peroleh panggilan untuk menghadapi Seri Baginda. Hotai Chiang heran, Seri Baginda jarang memperhatikan urusan pemerintahan, mengapa kau boleh dipanggil menghadap? Ia tanya, Hening sejenak lalu menanya, kau pernah bertemu dengan Yoko Tiong atau tidak? Tidak, kalau begitu lekas kau sediakan bingkisan untuknya, kata Tai Chiang tertawa. Ia menambahkan, kalau barang tak segera disiapkan, uang emas pun boleh, bahkan lebih baik. Kalau Perdana Menteri kita itu melihat emas berkilauan mudah untuk bicara dengannya. Goukun tertawa. Beberapa tahun aku memangku pangkat, sekuku kosong katanya, dari mana aku memperoleh emas taruh kata aku mempunyai uang, apakah aku tak dapat pakai itu untuk membeli arak? Kenapa aku mesti menghadiahkan Yoko Tiong? Suma tidak tahu, Ai Chiang menjelaskan semenjak Yoko Tiong berkuasa, dia biasa menjual pangnar. Pembesar-pembesar kota, asal bukan orangnya, tentu lantas ditukar. Kau dipanggil datang, inilah maksudnya, dan dia sekarang pasti lagi menanti bingkisanmu. Siapa tahu kau kurang pengalaman, ia tertawa dan kata pula, bagaimana kalau kita membantu kepada kau? Mungkin sebab kau ternama baik, dia ajal-ajalan menukar kau dengan lain orang. Sekarang dia tentu mengharapi madapmu. Asal kau memberi muka padanya, tentu urusanmu beres. Gou Kun Gusar. Lebih suka aku hilang kopiah kebesaranku, tak suka aku membaiki menteri besar itu katanya. Baiklah kita jangan omongi pula urusan bingkisan. Kau putih bersih, saudara Gou, itu bagus, kata Tsai Chiang. Cuma kau tidak memikir jauh. Bagaimana kalau kau digantikan orang yang tamak? Tidakkah penduduk Ou Chiu bakal mengeluh? Kami bukan menganjuri Okok Tiong, kami memikirkan kebaikan rakyatmu. Sekarang ini pembesar yang baik terlalu sedikit, maka itu yang masih dapat, baiklah dipertahankan. Tanda petik. Kalau saudara Gou tidak mau mergos aku, baiklah kata Chong Chieh. Ada satu jalan lain yaitu coba bicara dengan Lipik Xia. Dialah salah satu sahabat tukang minum arak. Dialah yang tahu hu puji dalam syairnya. Dia temerang dan rayo tapi dia juga jujur. Gou kun menghela nafas. Ho Tai Jin menasihati aku menyayangi penduduk Ou Chiu, itu benar, katanya, tetapi keadaan begini buruk, hatiku menjadi tawar. Taruh ha kata sekarang aku mengirim bingkisan, berapa lama aku dapat menjabat terus. Aku bukan tukang memeras rakyat, dari mana aku dapat uang lagi nanti. Maka biarlah peserah kepada Tian. Tai Chiang masih mau bicara pula ketika ia batal sebab ia mendengar suara pelayan. Suaranya hormat. Oh Leng Ho Tai Jin, hari ini Tai Jin datang lambat. Melihat orang diperlakukan hormat demikian, Gou kun tanya, dia berpangkat apa nampaknya dia agung sekali? Tai Chiang tertawa dan menjawab, Mungkinkah dia memangku pangkat dalam pasukan I.L. Lim Kun, sebagai pahlawan pengiring seri Baginda Raja kau jangan pandang ringan pangkatnya itu, dia sebenarnya lebih mewah daripada kita. Cuan-cuan besar pengiring seri Baginda itu kebanyakan langganannya rumah makan ini maka juga pelayan-pelayan sangat suka membaiki mereka. Mungkin Lihak Su Hendak diundang ke istana, kata seorang pembesar lain lantas terhibat tiga orang naik di tangga, yang satu dan dan sebagai Opsir I.L. Lim Kun, yang dua seperti Opsir biasa, pinggangnya dilihat dengan ikat pinggang emas serta sepatunya sepatu peranti menunggang kuda. Rupanya merekalah Opsir tentara di tapal batas. Si Opsir I.L. Lim Kun lantas berkata pada pelayan aku membawakan tamu dua orang tamu agung. Inilah Gui Chiang Kun dan ini Siye Chiang Kun. Lekas siapkan kami meja pilihan. Apostrof. Pelayan itu memberi hormat, lantas dengan cepat ia memimp mereka ke sebuah meja dekat jendela. Bersama Opsir I.L. Lim Kun itu, yang dipanggil Leng Hotai Jin, yang berpangkat Toei itu, ada seorang Opsir yang gemuk. Dia melihat lipek mendekam di meja dan menggeros keras, kopiah dan sepatunya terletak sembarangan di pinggiran, bau araknya keras sekali. Dia pun melihat seorang lain, yang kumisnya berlepotan air bak, lagi menggerak-geraki tangan dan kakinya, menantang orang minum arak. Dia mengerutkan alis dan berkasa, orang bilang inilah rumah makan paling tersohor untuk kota Tiang'an, kenapa di sini orang membiarkan si mahasiswa Rudin itu mengguler di sini. S.T.T. berisik Leng Hotai Jin sambil menarik tangan orang. Yang lagi tidur itu ialah Haksu Licheng Lian yang paling disayang seri Baginda Raja. Opsir itu terperanjat, ia lantas membungkam dan nampaknya jengah, dia tendiam ia menarik Lihak Su serta orang yang satunya itu Tio Hyok. Yang belakangan ini masih minum sambil memasang ngomong dengan asik lega juga hatinya mendapat tahu orang tidak mendengar suaranya barusan. Ketika itu Tio An Kui Chiang sudah kembali ke mejanya. Tiat Molek lantas berkata perlahan padanya, dua orang itu ialah orang-orangnya An Lok San yaitu Gui San, Su Sia Siong. Terima kasih telah menonton!